Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kota Toronto. Toronto adalah kota terbesar di Kanada dan merupakan ibu kota Provinsi Ontario. Populasi Toronto adalah 2.518.772, dan yang di daerah Toronto Raya atau GTA adalah 5.715.386 pada tahun 2004. Penghuni Toronto dijuliki Torontonian. Toronto adalah bagian dari daerah Golden Horace, Ontario. Wilayah yang berpenghuni padat sekitar 7 juta orang, dan sepertiga dari penduduk Kanada tinggal dalam 160 km dari Toronto, dan sekitar 1.6 pekerjaan di Kanada terdapat di kota ini. Bebuyutan paling tua di kota ini adalah orang Britania, Irlandia, Italia, dan Tionghoa. Grup yang lebih kecil termasuk Portugis, Yunani, India, dan juga yang dari Karibia. Toronto sudah lama terkenal sebagai kota yang menyambut multibudaya dan keberagamaan. Ada lebih dari 140 bahasa yang digunakan di sini. Kota ini juga melakukan investasi penting di bidang transportasi publik dan teknologi. Sehingga kota ini semakin menarik bagi pendatang baru dan berbakat dari Silicon Valley. Meskipun begitu, perlu waktu beberapa saat untuk benar-benar mengapresiasi semua yang ditawarkan oleh Toronto, kata salah seorang penduduk. Kota ini tidak begitu saja membuka rahasia-rahasianya, kata Alshia James, penduduk asli Toronto, dan seorang blogger perjalanan pada Alshia Weiritz. Saya mencintai Toronto karena Anda harus benar-benar mengenalnya untuk mencintainya. Di antara rahasia-rahasianya tersebut, terdapat beragam pantai di halaman belakang kota. Orang-orang tidak mengaitkan Toronto dengan tepi laut atau pantai-mantainya karena kami tidak berada di dekat laut. Tetapi kami memiliki danau-danau yang indah, kata Bruce Puntip, yang telah tinggal di kota tersebut selama 27 tahun dan pendiri G. Adventures. Airnya jernih dan di pinggirannya telah dibangun sedermikian rupa sehingga dapat memaksimalkan kualitas hidup. Pantai-pantai yang berjarak hanya sekitar 10 km di sebelah timur dari pusat kota juga merupakan tuan rumah dari Festival Jazz Internasional yang diadakan setiap Juli. Kota ini juga dikenal kaya dengan taman-taman dan jalan-jalan setapak. Sebuah penelitian yang baru-baru itu dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa Toronto menempati urutan keempat di dunia diukur dari teduhnya Popohona. Toronto memberikan keuntungan kota besar, namun dengan kehidupan seperti di kota kecil, kata Puntip. Kota ini bersih, aman, dan terjamin. Selain indah, kota ini merupakan pusat dari inovasi dan idealisme. Kota ini juga benar-benar beragam dalam hal kebudayaan, orang-orangnya, dan gagasannya. Terima kasih telah menonton!